9 Domain God Emperor Season 24 Bunuh Ular Iblis Angin Begitu mereka memasuki Gunung Tandus, Hanlong dan Centong memanggil tunggangan mereka, Harimau Lapis Bajaperak, yang merupakan Grandmaster Wudow. Keduanya sama, panjang 5 meter dan tinggi lebih dari 2 meter. Masing-masing dari mereka sedang duduk di tunggangan mereka dengan pacar mereka di pelukan mereka. Kemudian mereka melihat Kincuan. Pada saat ini, Lice R juga memanggil tunggangannya, yaitu Singabulan Yin. Ukurannya hampir sama dengan Harimau Lapis Bajaperak, tapi terlihat lebih tebal. Kekuatannya berada di puncak Rilem Grandmaster Wudow. Melihat Kincuan dalam keadaan linglung, Lice R sepertinya merasa kasihan padanya. Dia memandang Kincuan dan berkata, ikut aku. Wajah Hanlong dan Centong berubah tanpa sadar. Mereka awalnya ingin menggoda Kincuan, tetapi mereka tidak menyangka Lice R akan memintanya ikut dengan mereka. Ini adalah pertama kalinya. Mereka sudah lama memikirkan hari ini, tapi sayangnya, itu tidak menjadi kenyataan. Melihat tatapan tidak wajar di mata Hanlong dan Centong, Kincuan tersenyum dan langsung berbalik dan mendarat di belakang Lice R, tapi dia tidak menyentuhnya. Jarak mereka sekitar setengah kaki satu sama lain. Udara segar datang. Lice R tersipu dan memimpin Yin Moon Lion berlari keluar. Monster macam apa yang akan kamu buru? Kincuan bertanya dengan lembut. Lice R berada di depan Kincuan, jadi dia mendengar suara dan napas Kincuan secara langsung, yang membuatnya merasa sedikit tidak wajar, tetapi dia tetap berkata, ular iblis Tian Feng. Kincuan tertegun. Ini adalah sejenis ular berbisa. Kekuatannya rata-rata, tapi racunnya sangat kuat. Kekuatan semacam ini biasa bagi Kincuan, tapi agak menakutkan bagi mereka. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Namun, Kincuan segera menyadari sesuatu, karena ular setan Tian Feng ini memiliki kebiasaan hanya makan satu orang hidup sehari. Kincuan diam-diam menggunakan mata ilahi emasnya untuk melihat jejak cibiran di mata Hanlong, Centong, dan bahkan dua wanita di belakangnya. Kincuan tidak bisa melihat ekspresi Lice R, tapi dia punya firasat bahwa orang-orang ini menggunakan dia sebagai umpan. Mengapa kamu berburu ular iblis angin surgawi? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lice R ragu-ragu sejenak sebelum berkata, selamatkan dia. Salah satu temanku telah diracuni. Aku membutuhkan inti dari Skywine Demonic Snake untuk mendetoksifikasi racunnya. Meskipun ular iblis angin surga adalah ular yang sangat berbisa, inti dalamnya adalah penangkal yang baik. Pada dasarnya, itu bisa menyembuhkan sebagian besar racun. Meskipun Kincuan berada di belakang Lice R, dia bisa melihat perjuangan di matanya melalui Golden Divine Eye. Perjuangan ini membuat Kincuan menebak bahwa idenya sebelumnya benar. Alasan mengapa orang-orang ini menemukannya adalah untuk menggunakannya sebagai umpan untuk memberi makan ular iblis angin surga. Dia masih bertanya-tanya mengapa kedua pria itu mengundang orang asing seperti dia untuk berinteraksi dengan teman cantik mereka. Sekarang, sepertinya ini adalah godaan sebelum kematian. Agak berbahaya? Kenapa kamu tidak pergi? Lice R tiba-tiba berkata. Kincuan tertegun sejenak sebelum mengungkapkan senyuman. Karena kalian semua ada di sini, ayo kita lihat. Kita seharusnya bisa membunuh ular iblis angin surgawi. Mata Lice R menjadi semakin meronta. Pada saat ini, dia ragu-ragu. Saat ini, Hanlong dan Chen Tong menyusul mereka. Kakak Kincuan, nanti, Chen Tong dan aku akan melawan ular iblis angin surgawi secara langsung. Kamu menariknya dari samping dan mengalihkan perhatiannya. Kata Hanlong sambil tersenyum. Oke, Kincuan tertawa. Kincuan sudah mengetahui rencana mereka, tapi menurutnya, itu hanya permainan anak-anak. Dia bisa membunuh ular iblis angin surgawi dalam satu gerakan. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini akan bereaksi. Itu di depan, semuanya, hati-hati. Hanlong mengambil pedang panjang dan memimpin untuk mendekat. Itu adalah lembah kecil. Lingkungannya sangat sepi, dengan rumput liar dan beberapa pohon hijau yang jarang. Mendesis. Chen Tong, Kincuan, kemarilah. Menurut metode sebelumnya, Chen Tong dan aku akan menariknya terlebih dahulu, dan kamu akan menarik perhatiannya dari samping. Hanlong berkata. Hanlong dan Chen Tong mendekati sebuah lubang besar di dinding gunung. Mereka mengeluarkan sebuah batu dan melemparkannya. Mendesis. Segera, ular sanca hitam setebal tangki air muncul. Panjang tubuhnya puluhan meter, dan seluruh tubuhnya hitam seperti tinta. Tubuhnya sekeras besi, dan air liur hitam terus-menerus menetes dari mulutnya yang besar, mengeluarkan bau yang menyengat. Chen Tong, ayo pergi. Kincuan, kamu menyerang dari samping. Ini untukmu. Hanlong melemparkan busur dan anak panah ke Kincuan, serta anak panah. Kincuan mengambilnya. Hanlong dan Chen Tong saling memandang dengan senyum tersembunyi di mata mereka. Ini secara alami dilihat oleh Kincuan. Keduanya perlahan mendekati ular iblis angin surgawi dengan pedang panjang mereka. Hanlong berkata kepada Kincuan, tembak. Kincuan langsung menembakkan panah. Ding. Kulit ular iblis angin surgawi sangat keras. Panah biasa ini tidak bisa melukainya sama sekali. Namun, panah ini benar-benar membuat marah ular iblis angin surgawi. Itu langsung bergegas menuju Kincuan. Pada saat ini, Hanlong dan Chen Tong memiliki senyum di wajah mereka, tetapi mereka tidak memblokir ular iblis angin surgawi. Kaka Kincuan, cepat lari. Kincuan tahu bahwa ini adalah rencana mereka. Ular iblis angin surgawi sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan yang fatal. Setelah memakan seseorang, kekuatannya akan berkurang setengahnya selama dua jam berikutnya. Karena kedua orang ini ingin dia mati, mereka tidak perlu hidup. Kincuan langsung menggunakan posisi dewa tiga bunga pada ular iblis angin surgawi. Kemudian, Kincuan langsung berlari ke arah kedua pemuda itu. Kecepatan Kincuan sangat cepat, dan kecepatan Heavenly Wind Demonik Senake meningkat lebih dari dua kali lipat. Kali ini, tidak masalah bagi mereka untuk mengejar Hanlong dan Chen Tong. Wajah Hanlong dan Chen Tong sangat berubah. Mereka juga berbalik dan lari, tetapi Kincuan dengan cepat menyusul mereka. Sekarang, tiga orang berjalan berdampingan. Ah, saudara Kincuan, lari ke arah lain. Kincuan tersenyum dan berkata, Tidak perlu, aku berlari lebih cepat darimu. Kincuan langsung meningkatkan kecepatannya dan menyalip mereka sejauh tiga hingga lima meter. Hanlong dan Chen Tong dengan cepat mengubah arah mereka dan berdoa agar ular iblis angin surgawi akan terus mengejar Kincuan. Tiga wanita di kejauhan tertegun. Pada saat ini, mereka semua tercengang. Siapa yang mempermainkan siapa? Siapa yang mempermainkan siapa? Ah, saudara Kincuan, kami salah. Kami mengakui kesalahan kami. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Saya akan memberi Anda uang. Aku tidak butuh uang. Kincuan berkata dengan tegas. Banyak uang. Aku akan memberimu senjata, senjata dewa. Mendengar bahwa ada ruang untuk negosiasi dalam kata-kata Kincuan, Hanlong segera berkata. Tidak dibutuhkan. Aku punya peta harta karun untukmu. Ah, datang dan selamatkan aku. Peta harta karun itu milikmu. Chen Tong merasakan bau amis dan berteriak dengan wajah pucat. Kincuan tertegun dan melambaikan tangannya. Raungan naga dan harimau. Sebuah kuali emas besar dengan cahaya kemasan tiba-tiba menghantam kepala ular iblis angin surgawi. Ledakan. Bunuh instan. Wajah Hanlong dan Chen Tong memucat. Mereka memandang Kincuan seolah-olah mereka telah melihat setan. Mereka berkata dengan wajah serakah, Saudaraku, kami salah. Kami dibutakan oleh keserakahan hari ini. Ini terutama karena kamu terlalu tampan. Kami iri padamu. Maaf. Maafkan aku. Chen Tong dengan cepat menyerahkan selembar kertas kulit binatang kuno ke Kincuan. Ada beberapa pola di atasnya. Kincuan mengambilnya dan melihatnya dengan mata ilahi emasnya. Dia tersenyum. Permukaannya hanya sebagian saja. Ada bagian lain yang tidak bisa dilihat tanpa mata khusus. Pada dasarnya tidak mungkin menemukan harta karun dengan bagian-bagian yang diperlihatkan di atasnya. Itu benar-benar peta harta karun. Kincuan menyimpannya. Chen Tong menghela nafas lega. Kincuan menatap Hanlong. Wajah Hanlong bergetar. Dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu dan berkata, Saudaraku, saya tidak memiliki peta harta karun. Bisakah Anda melihat ini? Anda tidak suka senjata dan uang. Saya hanya memiliki benda ini. Semua orang mengatakan itu hal yang baik, tapi saya tidak tahu apa itu. Bisakah Anda melihat ini? Bab 232 Kincuan tertegun. Mungkinkah dia telah mendapatkan jackpot hari ini? Mata ilahi emasnya melihat bahwa Hanlong sedang memegang batu terang di tangannya. Itu adalah batu merah menyala, sangat merah sehingga terlihat seperti bisa meneteskan darah. Halo bersinar, dan itu sangat indah. Esensi api kristal. Benda ini biasanya terasa hangat saat dikenakan di badan, dan sangat baik untuk tetap hangat di musim dingin. Namun, selain ini, hampir tidak ada kegunaan lain. Sulit untuk dipotong oleh pedang dan pedang, tetapi Kincuan tahu bahwa itu memiliki kegunaan lain yang luar biasa. Tingkatkan ke alam benih api. Kincuan mengambilnya langsung. Dia tidak menyangka akan mendapatkan jackpot hari ini. Peta harta karun sudah sangat berharga, tetapi harta karun itu perlu ditemukan. Jika harta karun itu salah dimasukkan, maka peta harta karun itu tidak ada nilainya. Jadi dalam pandangan Kincuan, nilai kristal fire essence ini bahkan lebih besar. Dalam, The UCN Promotion of Fire Seed, beberapa hal yang secara khusus disebutkan untuk meningkatkan alam benih api, dan kristal fire essence adalah salah satunya. Esensi api kristal milik esensi api, dan dikatakan bahwa itu juga merupakan kristal yang terkondensasi setelah benih api padam. Meskipun benih api tidak akan padam, tidak ada keabadian yang nyata di dunia. Keabadian abadi yang legendaris masih akan jatuh. Tentu saja, tidak ada yang tahu jika ada yang abadi di dunia ini. Itu hanya legenda dan pepatah yang indah. Ada pepatah yang lebih realistis bahwa yang abadi hanyalah sebuah gelar, dan faktanya, mereka adalah prajurit tingkat dewa. Kincuan sangat senang saat ini. Setelah menembus Bearing Kor Rilem, berbagai fungsi tubuhnya juga telah meningkat pesat, dan dia dapat meningkatkan benih api bumi sembilan kedamaian ke alam ketiga. Rana ketiga benih api. Kincuan senang hanya dengan memikirkannya. Dengan alam ketiga benih api, dia bahkan yakin bahwa dia bisa membunuh ahli Rilem Inti Bantalan Tingkat Tinggi. Setelah menyimpannya, Kincuan dalam suasana hati yang baik dan tidak peduli lagi. Lice R berdiri di depan Kincuan dengan malu. Saya minta maaf. Kincuan tidak menyalahkannya, tetapi dia tidak memiliki perasaan apapun padanya pada awalnya. Lagipula, dia bukan Suhe. Suhe sangat baik dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti orang. Tapi secara umum, tidak buruk bagi wanita itu untuk membiarkannya kabur. Setiap orang memiliki motif egoisnya sendiri, dan setiap orang membuat kesalahan. Kincuan juga mendapatkan banyak manfaat di sini. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki niat baik, mereka tampaknya bukan orang jahat atau orang yang penuh kebencian, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Mereka hanya orang yang lewat dalam hidup. Dia mengambil kantong empedu dan bagian lain dari ular itu. Saya seorang dokter. Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda menyembuhkan teman Anda. Selama dia masih hidup, saya dapat menyembuhkan Anda, kata Kincuan. Lice R terkejut. Sebelumnya, mereka ingin menyakitinya. Melihat ekspresi percaya diri dan serius Kincuan, dia menganggup kaget. Terima kasih, boleh. Ayo pergi. Kelompok itu kembali ke Great Desolation City dan pergi ke rumah Lice R. Itu adalah sebuah desa di kota, dan ada banyak desa seperti ini di Great Desolation City. Bahkan ada ladang gandum tidak jauh dari situ. Itu adalah rumah pekarangan. Itu sudah tua, tapi bersih. Kakak, kamu kembali. Tiga anak berlari, yang lebih tua berusia 10 tahun, dan yang lebih muda baru berusia 4 atau 5 tahun. Ada dua laki-laki dan satu perempuan. Gadis itu adalah yang termuda. Di belakangnya ada seorang wanita tua. Lice R. tersenyum dan menepuk kepala anak-anak itu. Dia mengambil gadis bungsu dan tersenyum pada wanita tua itu. Nenek. Gadis kecil, pergi dan temui dia. Sepertinya dia sekarat. Wanita tua itu mengerutkan kening. Tubuh Lice R. bergetar, dan dia masuk ke kamar. Kincuan mengikutinya masuk. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma herbal yang menyengat. Seorang pemuda jangkung dan tegap sedang berbaring di tempat tidur yang lusuh. Dia memiliki tubuh yang besar, tetapi dia sangat kurus. Wajahnya ditutupi lapisan gas hitam kehijauan. Fitur wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi sangat maskulin. Kakak Lin, Kakak Lin, aku CR. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku tidak bisa bertahan lagi. Lice R. hanya bisa menangis, seperti mutiara dari kalung yang putus. Kincuan memandang Han Long, yang ada di sampingnya. Han Long bergidik. Dia pacar Lice R. Kami hanya berteman dengan Lice R. Dia dulu berasal dari keluarga besar, tapi orang tuanya dibunuh oleh monster dua tahun lalu. Dia dan saudara-saudaranya yang lemah tertinggal. Neneknya dan dia dikucilkan oleh kekuatan lain, dan pada akhirnya, kami datang ke sini. Lin Jin sangat menyukainya. Dia adalah pacarnya. Dia adalah putra terlantar dari keluarga besar. Dia menyerahkan kehidupan yang diberikan keluarganya untuk datang ke sini untuk mengurus keluarga bersama Lice R. Sayangnya, dia diracun belum lama ini. Lice R. sangat ingin menyelamatkannya, jadi dia memohon bantuan kami, jadi. Kincuan secara alami tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Lice R. terisak pelan. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Baiklah, cukup menangis. Jangan menangis lagi. Kamu tidak akan mati jika melanjutkan. Saat dia berbicara, menangis lagi. Terima kasih. Terima kasih. Lice R. menatap Kincuan dan berkata dengan emosional. Baiklah, pergi dan buatkan sup untuknya. Sesuatu yang ringan bisa dilakukan. Aku akan melakukan akupuntur padanya. Kincuan ingin menyelamatkannya sampai akhir. Dia memutuskan untuk menggunakan Foundation Enhancing Needles. Setelah meminum semangkuk sup, akhirnya dia sembuh. Namun, tubuhnya masih sedikit lemah. Kultifasi Lin Jin cukup bagus. Dia adalah pilar pendukung Lice R. dan juga pilar keluarga. Begitu dia jatuh, keluarga akan berantakan. Kincuan ingin pergi tetapi dihentikan oleh Lice R. Dia tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Dia harus makan di sini. Tidak ada yang bisa dilunasi, tetapi dia harus makan. Kali ini, makanannya sangat mewah. Siapa namamu? Kincuan tersenyum dan menatap gadis kecil yang terlihat seperti boneka berusia 4 atau 5 tahun. Namaku Lice R. Suara renyah dan wajah halus. Dia terkikik. Kincuan mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala gadis kecil itu. Tulang Raja Bawaan. Gadis kecil ini memiliki bawaan Raja Bon. Dibandingkan dengan Prinses Royal Bon dari Overlord Dinasti, itu satu tingkat lebih rendah. Namun, dia masih sangat mulia. Keberadaan tingkat Raja dapat dengan mudah menekan wilayah Suan di masa depan. Tentu saja, dia harus tumbuh dewasa untuk bisa melakukannya. Itu akan memakan waktu puluhan tahun. Kincuan menggunakan tangan Yin yang untuk menusuk beberapa titik di tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan sesuatu dan memberikannya pada Lice R. Berikan padanya saat dia lebih besar. Lice R tercengang, tapi dia masih menganggup dengan serius. Lice R tahu bahwa Kincuan bukanlah orang biasa. Karena dia mengatakan itu, pasti ada alasannya. Ia menatap adiknya bingung. Dia adalah seorang gadis kecil yang aneh, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Bawaan King Bon tidak buruk. Jika Kincuan tidak memiliki pertemuan kebetulan, dia akan merasa bahwa itu tidak mungkin tercapai. Namun, tulang Raja Bawaan tidak buruk di matanya. Sepertinya keluarga Li memiliki ahli di antara leluhur mereka. Tulang Raja Bawaan, tulang Raja Bawaan, dan seterusnya akan muncul ketika garis keturunan kembali ke keadaan leluhurnya. Setelah makan, Kincuan menolak ajakan Lice untuk tinggal dan pergi. Orang-orang ini hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya. Nasib yang membawanya ke sini. Selain itu, dia telah mendapatkan peta harta karun dan Fire Essence Crystal. Itu bisa dianggap sebagai peluang. Orang-orang harus berterima kasih. Itulah mengapa Kincuan menyelamatkan Lin Jin. Itu untuk membuka jalan bagi masa depan gadis kecil itu. Jika tidak, lingkungan akan mengubur tulang Raja Bawaan. Bab 233. Kincuan pergi. Dia tidak tahu apakah gadis kecil itu bisa tumbuh dewasa. Meskipun orang jenius bisa mati muda, jarang orang dengan Ren Huang dan Ren King Bonnes mengalami kecelakaan. Tapi Kincuan belum pergi jauh ketika dia melihat sekelompok 30 orang bergegas ke arah asal Kincuan. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Lice R dan yang lainnya. Kincuan menghela nafas dan berbalik. Dia punya perasaan bahwa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Dia memikirkan anak-anak yang tidak bersalah itu dan menggelengkan kepalanya. Buddha berkata bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat 7. Kincuan merasa bahwa dia tidak pernah begitu baik. Memikirkan hal ini, Kincuan tertegun. Itu adalah Buddha Emas. Tapi kalau dipikir-pikir, dia adalah orang yang baik hati sebelumnya. Jadi dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Buddha Emas. Ketika dia bergegas kembali, dia menemukan bahwa orang-orang ini telah mengepung resep Lice R. Hanlong dan Centong telah pergi. Saat ini, hanya Lice R dan Lin Jin yang bersama. Mereka dikepung, dan ketiga saudara kandungnya telah ditangkap. Lin Jin, kamu hanyalah anak terlantar dari keluarga Lin. Apa yang kamu lihat? Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu pelajaran. Kedua, pacarmu sangat cantik. Dia dulu adalah nona muda keluarga Li. Betapa menyedihkan. Dia telah jatuh ke kondisi ini. Seorang pemuda berpakaian mewah tersenyum. Hu hei, jika kamu berani bertindak sembarangan, aku akan membuatmu menemaniku dalam kematian. Kata Lin Jin dengan mata merah. Hahaha, Lin Jin, kamu pikir kamu ini siapa? Saya akan mematahkan keempat anggota tubuh anda dan membiarkan anda melihat apa yang dapat anda lakukan. Nonali, jika anda bekerja sama dengan kami dengan patuh, saya akan membiarkannya hidup. Aku juga akan membiarkan adik laki-laki dan perempuanmu hidup. Pria muda itu memandang Lice R dengan senyum main-main di wajahnya. B asteris start, bis. Bahkan jika aku mati, jangan pernah memikirkannya. Wajah Lice R memucat. Mati, jika aku tidak membiarkanmu mati, bagaimana kamu bisa mati? Aku tidak akan membunuhmu, tetapi jika kamu berani bunuh diri, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi bagaimana dengan nenek dan saudara-saudaramu? Apakah kamu tidak peduli dengan mereka? Apakah anda tega melihat mereka mati? Selama anda dengan patuh mendengarkan perintah saya, mereka tidak akan mati. Namun, kamu terlalu egois. Anda bahkan tidak bisa membuat satu pengorbanan pun. Bukankah kamu kurang sebagai kakak perempuan? Huhe menyipitkan matanya yang ramping dengan sedikit pesona. Lice R menggertakkan giginya begitu keras hingga bibirnya memar. Nona Mudali, anda menolak lamaran pernikahan Tuan Mudahu. Sekarang, anda akan jatuh ke tangan Tuan Mudahu. Selama anda melayani Tuan Mudahu dengan baik dan membuatnya bahagia, mereka secara alami akan baik-baik saja. Jika tidak, itu akan terjadi kasihan sekali anak-anak ini. Tidak peduli kepada siapa anda memberikan tubuh anda. Bahkan jika itu untuk adik laki-laki dan perempuan anda, tidak masalah jika anda sedikit menderita. Baik, kali ini, kita bertiga akan pergi bersama. Senyum tidak nyaman muncul di wajah Tampan Huhe. Dia menyipitkan matanya, terlihat sedikit dingin, sedikit mesum, dan sedikit gila. Tubuh Lice R bergetar. Dia benar-benar tidak bisa melihat adik laki-laki dan perempuannya mati di depannya. Tiga adik Lice R ditahan. Mereka berjuang dan menangis, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Biarkan mereka pergi. Aku akan melawanmu. Mata Lin Jin menyemburkan api saat dia melangkah maju. Hancurkan anggota tubuhnya, lakukan. Saya ingin melihat apakah dia berani melawan. Jika dia berani melawan, aku akan memotong salah satu lengannya. Huhe dia berkata dengan main-main. Ah, kalian binatang, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Lin Jin memegang pisau di tangannya. Dia sepertinya sudah gila, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Kakak Lin, kakak Lin, ini takdir. Ah, aku akan mati, aku akan mati. Aku tidak bisa melihatmu dilanggar oleh hewan-hewan ini. Aku tidak berguna. C, R, maafkan aku, maafkan aku. Lin Jin tiba-tiba mengangkat pisaunya, ingin membebaskan dirinya. Huh, kau benar-benar mengkhawatirkan. Sebuah suara terdengar. Bang, bang, bang. Ketiga pria yang memegangi anak-anak itu jatuh pingsan. Kincuan menggendong gadis kecil itu dan bergerak seperti hantu. Tanpa pengekangan, kedua anak itu dengan cepat berlari kembali. Gadis kecil itu tidak menangis atau membuat keributan. Dia memeluk leher Kincuan dengan tenang. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Dia menepuk kepalanya. Dia ingin menurunkannya, tetapi dia menyadari bahwa dia memeluknya dengan erat. Dia tidak bisa membiarkannya pergi, jadi dia hanya menggendongnya. Lin Jin hampir menangis karena gembira saat melihat Kincuan. Lee C.R. juga tersenyum dengan air mata berlinang. Kincuan menatap Lee C.R. dan Lin Jin. Ada anak-anak di sini. Tidak cocok untuk membunuh mereka. Bagaimana kalau mematahkan kaki mereka dan membiarkan mereka merangkak kembali? Terkesiap. Semua orang tersentak, tapi Lin Jin menggertakkan giginya. Baiklah, aku akan membiarkan mereka melakukannya dengan mudah kali ini. Dari mana bajingan ini berasal? Dia pasti lelah hidup. Bunuh dia. Huheh sangat marah. Sangat marah. 30 orang bergegas menuju Kincuan. Kincuan menutupi telinga gadis kecil itu dengan satu tangan. Dia berada di pelukan Kincuan, jadi dia tidak bisa melihatnya. Kincuan bergerak seperti hantu. Dia menggunakan langkah Yin Yang dan mengangkat kakinya. Retakan. Ah. Retakan. Kincuan seperti harimau dalam kawanan domba. Orang-orang ini bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Sangat cepat, mereka tidak bisa merasakan apa-apa dan ingin lari. Tapi di depan Kincuan, mereka bahkan tidak bisa lari. Sesaat kemudian, kaki mereka semua patah. Bahkan Huheh dan dua tuan muda lainnya tidak terkecuali. Hitung sampai 10. Jika kamu tidak bisa merangkak keluar, aku akan mematahkan lenganmu juga. Kata Kincuan. Mereka yang semula berteriak dan melolong kesakitan bergegas merangkak keluar dari gua. Aku akan tinggal di sini sebentar. Ikuti aku ke kota utama, ke utara tersibuk dari Great Desolate City. Kincuan memikirkannya dan berkata. Pada saat seperti itu, Li Che R secara alami setuju, apalagi Lin Jin. Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah ini bisa dianggap tercemar oleh karma mereka? Dia telah kembali untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Jika dia tidak kembali, dia akan merasa tidak nyaman. Di dunia ini, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah memiliki hati nurani yang bersih dan ketenangan pikiran. Di dalam kereta, sekelompok orang pergi ke utara, kebagian tersibuk dari Great Desolate City. Great Desolate City memiliki radius puluhan ribu mil. Bagian tersibuk berada di utara, berdekatan dengan kota-kota lain. Beberapa kota saling berdekatan, membentuk kawasan tersibuk. Adapun Huhe dan keluarga lainnya, mereka sama sekali tidak penting bagi Kincuan. Orang-orang ini sebenarnya adalah playboy kaya. Mereka tidak menyebabkan bencana dan dihukum. Mereka tidak pantas mati. Lice R sangat penasaran. Dia memandangi adik perempuan yang dibawa Kincuan dari waktu ke waktu. Ini adalah pertama kalinya gadis kecil ini menempel pada orang luar. Dia juga memperhatikan bahwa Kincuan merawat gadis kecil itu secara khusus. Kali ini, dia merasa bahwa alasan dia kembali sebagian besar karena adik perempuan ini. Kincuan bukan hanya karena gadis kecil itu adalah tulang raja manusia. Itu juga karena Kincuan tidak bisa melupakan adegan kepergian Suhe. Putrinya berteriak untuknya, Ayah, saya tidak ingin pergi. Bab 234 Tiga hari kemudian, mereka tiba di area tersibuk di grid desolate city. Tubuh Linjin telah pulih selama tiga hari ini. Dia sangat berterima kasih kepada Kincuan dan menghormati kekuatan Kincuan. Linjin, lihat sekeliling dan lihat apakah ada manor yang dijual. Lokasi dan lokasinya pasti bagus. Kata Kincuan sambil melihat sekeliling. En, baiklah. Linjin turun dari mobil dan pergi untuk bertanya. Kincuan melihat sekeliling dan berharap menemukan tempat yang bagus. Selama dia membayar cukup uang, dia tidak perlu khawatir tidak menjualnya. Bahkan jika dia tidak bisa membelinya dengan uang, masih ada tempat lain. Balai pengobatan desolate hebat. Mata Kincuan berbinar. Untuk dapat menggunakan kata, grid desolate, di kota grid desolate, itu harus menjadi kekuatan yang kuat. Yang terpenting, ini adalah ruang obat. Dia akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Dia bisa membuka aula medis atau restoran masakan obat untuk memberi lice, air dan yang lainnya kesempatan. Periode waktu ini seharusnya cukup. Pada saat ini, Linjin kembali dan berkata dengan canggung, saya tidak melihat ada rumah dijual. Kincuan tersenyum, ayo pergi, kita akan membelinya. Kincuan menunjuk ke grid desolate medicine hall. Bisnis aula medis hutan belantara besar sebenarnya cukup bagus. Cukup banyak orang datang ke sini untuk mendapatkan obat dan mengobati penyakit. Setelah Kincuan dan kelompoknya masuk, mereka menyadari bahwa itu sangat luas. Pada saat ini, mereka melihat Kincuan dan kelompoknya berjalan masuk. Ukuran mereka berbeda, tua dan muda. Semuanya berpakaian sangat sederhana. Seorang pria muda dan seorang pelayan muda berjalan mendekat. Maaf, ini adalah ruang obat kelas atas. Kami tidak merawat pasien secara gratis. Pria muda itu tersenyum hangat. Kupikir lebih baik kamu pergi ke ruang medis lain. Pelayan muda itu berkata dengan sopan. Kincuan tertawa. Dia benar-benar bertingkah seperti orang sombong. Meskipun beberapa dari mereka tidak berpakaian bagus, pakaian Kincuan biasa saja, pakaian Liceer terbuat dari kain kasar, dan nenek tua serta anak-anak mengenakan pakaian biasa. Aku mencari bosmu, kata Kincuan. Maaf, bos bukanlah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau. Pria muda itu tersenyum hangat seolah sedang menikmati perasaan, superior. Oh, lalu bagaimana aku bisa bertemu bosmu? Kincuan bertanya. Maaf, bos kami tidak akan bertemu orang sepertimu. Kamu bukan dari dunia yang sama dan kita tidak akan berinteraksi. Pria muda itu berbicara dengan cara yang sangat elegan dan berbudaya. Kincuan melihat sekeliling. Itu memang kelas yang sangat tinggi. Apakah Anda yakin bos Anda tidak ingin melihat saya? Kata Kincuan sambil tersenyum. Saya yakin, saya sangat yakin. Anda tidak perlu menakut-nakuti saya. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Anda memengaruhi citra olah medis kami. Pria muda itu menganggupkan kepalanya dengan serius. Pa. Kincuan tidak marah, tapi dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia langsung menamparkan wajah pemuda itu. Bagaimana perasaanmu? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kamu berani memukulku. Pria muda itu tampak seperti telah melihat hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Dia bahkan meminta Kincuan untuk konfirmasi. Pa. Kincuan menggunakan tindakannya untuk membuktikannya. Bagus, sangat bagus. Pria? Pria, patahkan kakinya. Beraninya dia membuat masalah di olah medis Tuan Mudasu. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Kincuan meraih lehernya dengan satu tangan. Uuuu. Saat ini, pelayan cantik itu panik. Dia buru-buru memberi isyarat kepada beberapa orang dengan matanya. Jika kamu melepaskannya sekarang, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika Tuan Mudasu datang nanti, hidupmu akan dalam bahaya. Pelayan itu masih memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Bagaimana seorang pelayan dan pemuda yang bertanggung jawab atas penerimaan bisa begitu unggul? Tuan Mudasu. Ola medis ini miliknya. Kincuan bertanya. Ya, pelayan itu menjawab dengan keras. Siapa yang makan hati beruang dan isi perut macan tutul untuk membuat masalah di sini? Saat suara itu memudar, sekelompok orang masuk. Di depan adalah seorang pemuda berusia awal dua puluhan. Dia seharusnya lebih muda dari Kincuan satu atau dua tahun. Dia memiliki tampilan arogan di wajahnya dan mengenakan pakaian mewah. Namun, penampilannya yang ceroboh membuatnya lebih terlihat seperti huligan. Kata-katanya vulgar. Jika mulutmu masih kotor, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Kincuan berkata dengan dingin. Ayo, sial, kamu siapa? Kenapa kamu berakting? Kincuan muncul di depannya dan menghancurkan mulutnya dengan pukulan. Darah dan gigi beterbangan. Melihat orang-orang di sekitarnya hendak menyerang, Kincuan tersenyum. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apa-apa. Anda bisa mendapatkan ahli dari keluarga Anda. Kantong anggur seperti Anda harus pergi jauh-jauh. Saya tidak bisa diganggu untuk bertarung. Oh, benar, siapa yang bertanggung jawab atas aulah medis ini? Uh, kamu, baik, mari kita bicara. Aku ingin membeli aulah medis ini. Sebutkan harga atau kondisimu. Kincuan tersenyum. Mata Tuan Muda Su menyemburkan api. Giginya tanggal dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Pada saat ini, dia sangat kesakitan sehingga dia hanya bisa menghirup udara dingin. Anak muda, kamu cukup pemarah. Tidak banyak orang di Grand Desolaté City yang berani menyerang keluarga suku. Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, aku minta maaf, tapi kamu bisa melupakan tentang pergi. Titik-petik dua, mengikuti suara itu, seorang sarjana parubaya masuk. Penjelasan. Si bodoh ini memarahiku. Apa itu cukup? Kincuan bertanya. Cendikiawan parubaya itu terlihat sangat terpelajar. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Belum lagi memarahimu, bahkan memukulmu tidak apa-apa. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melawan dan melawan. Jika kamu bisa menekan seluruh keluarga su, jangan, bahkan berbicara tentang mengalahkan dia. Anda bahkan dapat mengalahkan dia sampai mati. Kincuan menggelengkan kepalanya. Sangat mudah bagi keluarga besar untuk menunjukkan emosi seperti itu. Bagaimanapun, mereka berdiri di puncak piramida dan mengendalikan hidup dan mati banyak orang. Mereka tidak bisa mentolerir anggota keluarga mereka sendiri dipukuli. Bahkan jika mereka bajingan atau celana sutra, mereka tidak akan mentolerir dipukuli oleh orang luar. Hanya anggota keluarga mereka sendiri yang bisa diberi pelajaran. Bisakah kamu membuat keputusan? Jangan biarkan aku memukulmu lagi. Ini merepotkan. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, cari seseorang dari keluargamu yang bisa. Apakah kamu mencoba menggertak orang dengan latar belakang keluargamu? Bisakah keluarga besar menjadi tidak masuk akal? Kincuan berteriak. Kamu tidak perlu berteriak, itu tidak berguna. Jika kamu mengalahkanku, tentu saja kamu memiliki keputusan akhir. Aku bisa membuat keputusan. Sarjana parubaya itu berkata. Kalau begitu, persiapkan dirimu. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Kata Kincuan. Sarjana parubaya itu mengangguk. Kincuan berlari mendekat dan meninju. Sarjana parubaya itu tertegun. Dia mengulurkan tangannya. N. Itu sebenarnya adalah tinju konfusianisme hebat. Kebanggaan. Kebenaran. Hong. Kincuan menerobos dan terus menghancurkannya. Sarjana parubaya itu terkejut dan tubuhnya dipaksa mundur. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menembus pertahanan Kincuan. Tidak peduli bagaimana dia memblokir, dia tidak bisa memblokir serangan Kincuan. Tinju ini sangat sombong dan tidak bisa dihancurkan. Peng. Tinju itu menghantam dada sarjana parubaya itu. Uh. Dia memuntahkan seteguk darah. Tinju ini untuk memberitahumu bahwa keluarga Su bukan apa-apa. Jangan berpikir bahwa keluarga Su tidak terkalahkan. Jika kamu terus menjadi sombong, kamu akan dipukuli sampai mati. Kincuan bertepuk tangan. Bab 235. Ayo, sudah waktunya. Mari kita mulai bisnis. Aku ingin membeli aula medis ini. Sebutkan harganya. Sarjana parubaya memandang Kincuan, lalu ke Tuan Mudasu, berikan segalanya di aula medis ini kepada Tuan ini. Tuan Mudasu dengan cepat mengeluarkan banyak barang, termasuk token balai medis. Token ini mewakili kepemilikan ruang medis, beberapa kunci, buku rekening. Kincuan hanya mengambil token dan kunci. Kita semua orang beradab, dan aku bukan perampok. Sebutkan hargamu. Kincuan tersenyum. Benar-benar tidak perlu. Ambillah sebagai hadiah dari keluarga Su. Sarjana parubaya itu berkata dengan serius. Baiklah, keluarga Sumu tidak kekurangan uang. Ambil ini, itu akan membantumu menerobos. Kincuan melemparkan Kapleaping Dragon Pill ke sarjana setengah baya. Kekuatan cendikiawan parubaya berada di tingkat 9 alam Marsial Grandmaster. Melalui cendikiawan parubaya ini, Kincuan dapat melihat standar keseluruhan kota desolate besar. Tidak buruk, tapi tidak sebagus raging Flame City. Bos, pemuda yang ditampar tadi berjalan dengan wajah serakah. Kincuan tersenyum, lalu perlahan mengucapkan sepatah kata, Enyahlah. Secara alami, Kincuan tidak akan membiarkan orang sombong seperti itu tinggal di aula medis. Semua orang di aula medis akan tinggal, dan gaji mereka akan berlipat ganda. Liceer dan yang lainnya tinggal di sini. Aula utama sangat besar. Lantai pertama adalah aula dan gudang, sedangkan lantai kedua dan ketiga bisa digunakan untuk master. Pada hari yang sama, Kincuan mulai mengajari Liceer resep masakan obat. Dia juga mengajarinya kedokteran dan akupuntur. Kincuan telah memutuskan untuk membiarkan Liceer menjadi orang berpengaruh di grid desolate city. Selama Old Jiang dan Liceer tumbuh, belum lagi grid desolate city, seluruh misterius domain akan berada di bawah kakinya. Kembali ke kamarnya, Kincuan mulai menyerap kristal esensi api. Dia meraih kristal merah yang berapi-api dan mulai mengedarkan benih api sembilan dunia bawah ke telapak tangannya. Ledakan. Kincuan merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Tubuhnya juga menjadi hangat dan nyaman. Mata Kincuan berbinar. Fisiknya saat ini sangat cocok untuk benih api bumi tingkat tiga sembilan dunia bawah. Tingkat tiga gelombang alam. Benih api telah meninggalkan tubuhnya. Empat meter. Kincuan tertegun. Dia pikir itu tiga meter. Dia tidak menyangka itu empat meter. Jangan remehkan jarak satu meter ini. Terkadang, satu meter ini bisa berakibat fatal. Kekuatan benih api bumi dari sembilan dunia bawah di alam ketiga memiliki lebih dari dua kali lipat. Itu jauh dari apa yang terjadi ketika dia baru saja menyerap dan memurnikan benih api. Benih api level 3-5, setelah mengeraskan tubuh, belum lagi alam formasi inti, bahkan seniman bela diri di atas alam formasi inti tidak akan mampu menahannya. Ini adalah benih api, sebuah eksistensi yang bisa membakar gunung dan laut di masa depan. Kincuan menggerakkan kesadarannya, dan benih api bumi sembilan dunia bawah muncul di telapak tangannya, lalu perlahan tumbuh. Cambuk api benih api bumi besar meterward. Transformasi benih api. Desir. Kincuan sangat terkejut saat mengetahui bahwa cambuk api dapat dicambuk dan diubah arah. Itu adalah keberadaan fisik. Selanjutnya, itu bisa dikendalikan dengan kesadaran seseorang. Panjang 4 meter. Kincuan tersenyum. Kemampuan tempurnya telah meningkat banyak. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, jika firewhip melilit leher mereka, mereka pasti akan mati. Serangan cambuk api bumi sembilan dunia bawah itu seperti cambuk. Itu bisa dikendalikan dengan kesadaran seseorang. Itu juga bisa dikendalikan dengan satu tangan untuk meningkatkan kekuatan yang menakutkan. Saat ini, bahkan jika Kincuan bertemu dengan wanita parubaya dari Istana Seratus Bunga, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Namun, dimanakah Istana Seratus Bunga? Apakah itu di domain misterius? Lebih baik menunggu sampai masalah dengan keluarga Angin Salju diselesaikan dan menemukan ibunya sebelum mencari Suhe. Masakan obat semakin terkenal, Kincuan tidak berhasil sekalipun. Selalu Liceer yang membuatnya. Selain berkultivasi, Kincuan juga membantu Lisanger membangun yayasan dan mengajarinya cara berkultivasi. Selain itu, kultivasi Linjin meningkat dengan sangat cepat. Kincuan juga memberinya beberapa petunjuk. Pada hari ini, seseorang dari keluarga Su datang mengunjungi Kincuan. Kincuan tahu bahwa meskipun sepertinya mereka ada di sini untuk berkunjung, tujuan sebenarnya mereka adalah untuk menguji kekuatannya. Itu adalah seorang lelaki tua, Tuan Kedua Su, salah satu orang terkuat di keluarga Su. Kincuan secara pribadi keluar dan membawa lelaki tua itu ke Ola di lantai dua. Kulit Tuan Kedua Su cerah. Dia memiliki tubuh sedang dan wajah tegas. Tuan Kin, maaf mengganggu Anda. Tuan Kedua Su berkata sambil tersenyum. Tidak sama sekali. Saya sangat bebas. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan ada di sini? Kata Kincuan. Aku hanya merasa Tuan itu muda dan menjanjikan. Jadi, aku datang untuk menemuimu. Tuan Kedua Su berkata. Kincuan tersenyum. Sekarang setelah kamu bertemu denganku, apakah kamu kecewa? Tuan adalah seekor angsa, seekor naga di perairan dangkal. Orang tua ini berterima kasih kepada Tuan karena bersikap lunak kepada keluarga Su. Tuan Kedua Su berdiri dan membungkuk. Kincuan mendukungnya, Tuan terlalu sopan. Saya hanya seorang pejalan kaki dan tidak akan tinggal lama. Namun, saya dapat memberikan jalan yang jelas bagi keluarga Su. Mata Tuan Kedua Su berbinar, Tuan, tolong beri saya pencerahan. Mereka adalah teman saya, seperti keluarga. Mereka ada di sini, jadi saya harap Anda bisa merawat mereka dengan baik. Paling lama 20 tahun, Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Adapun seberapa banyak yang bisa Anda lakukan dan apa yang bisa Anda dapatkan. Kembali, itu akan tergantung pada bagaimana Anda menanganinya. Kincuan tersenyum. Orang tua itu bingung. Kincuan memandangnya dan tersenyum, saya tidak bisa mengatakan lagi. Saya tidak tahu apakah Tuan mau atau tidak. Jika Anda tidak mau, maka saya bisa memberi Anda hadiah yang memuaskan. Keluarga Su Anda akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan mereka selama 20 tahun, tetapi hanya di Dahuang City. Karena Tuan telah berbicara, keluarga Su secara alami bersedia. Jangan khawatir, Tuan Kedua Su berkata dengan serius. Tuan Kedua Su samar-samar merasakan sesuatu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan menduga bahwa gadis kecil itu adalah tulang Raja Humanoid. 20 tahun. Tuan Kedua Su hanya bisa memikirkan tiga anak. Karena saat itu, ketiga anaknya berusia antara 24 hingga 30 tahun. Setengah tahun berlalu tanpa ada yang memperhatikan. Kincuan sudah berada di level 1 dari alam formasi inti. Kekuatannya benar-benar stabil. Selain itu, dia telah berlatih cambuk api dan kontrol kesadaran 9 neraka bumi benih api. Dua bulan lalu, binatang naga macan tutul mencoba menerobos ke alam formasi inti, tetapi gagal. Beruang naga emas bumi besar juga mencapai tingkat ke-9 dari alam transcendent. Kincuan sedang menunggu kesempatan di sini, setidaknya sampai binatang naga macan tutul menerobos ke alam formasi inti. Kemudian, dia akan menuju lebih dalam ke domain misterius untuk mencari keluarga Helian dan keluarga Angin Salju. Kekuatan Li Chaer dan Lin Jin juga meningkat pesat. Tunggangan Li Chaer juga telah menembus ranah martial Grandmaster. Namun, jika Kincuan ingin pergi, dia masih membutuhkan keluarga Su untuk menjaganya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, semua orang di kota Dahuang mengetahui keberadaan Kincuan. Selain itu, kekuatan Kincuan juga terungkap. Alam formasi inti, ini adalah sesuatu yang membuat Kincuan tidak berdaya. Untuk mengagumi kota desolate besar, dia akan bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Hari ini, seseorang datang ke grid desolate medicine hall. Kincuan tidak mengubah nama olah obat desolate besar. Itu masih balai pengobatan desolate besar. Dengan cara ini, itu masih di bawah nama keluarga Su. Ketika Kincuan melihat orang ini, dia merasa hatinya bergetar. Ini adalah seorang gadis, berusia 18 atau 19 tahun. Dia sangat cantik, tetapi pada saat ini, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia melihat ke bawah dan keluar, dan pikirannya kelelahan. Dia juga menderita luka dalam yang serius. Bab 236. Kincuan kaget karena penampilan gadis ini sebenarnya 70% mirip dengan potret ibunya yang dilihat Kincuan. berusia 10 hingga 8 hingga 9 tahun. Sangat mirip. Ini Suan Domen, siapa dia? Kincuan sangat terkejut. Bukankah ayah mengatakan bahwa dia memiliki seorang adik perempuan? Tapi dia terlalu mirip dengan orang tuanya. 10 sampai 9 tahun, dia berusia 22 tahun. Ketika ibunya pergi, dia berusia 2 tahun. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Kincuan. Dia berdiri dan berjalan mendekat. Kemudian, gadis itu berada di ambang kehancuran. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Kincuan. Jika diperhatikan dengan seksama, hanya ada sedikit kesamaan di antara alis mereka yang bisa diabaikan. Gadis itu pingsan di pelukan Kincuan. Pada saat itu, Kincuan merasa bahwa hubungan darah di antara mereka sangat jelas. Dia kaget. Dengan fisik dan indera ketuhanannya, serta perjumpaannya yang kebetulan, dia dapat yakin bahwa itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Gadis itu pingsan dan menjadi pendiam. Licir berjalan mendekat, menatap Kincuan dan bertanya dengan lembut, apakah kamu butuh bantuan? Beri dia mandi dan ganti pakaian bersih. Kincuan berpikir sejenak dan berkata. Licir membawa gadis itu dan naik ke atas. Kincuan berdiri di sana dengan linglung. Ketika ibunya pergi, dia harus mengandung adik perempuannya. Tapi mengapa dia muncul di sini dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Ini adalah Great Desolate City, bagian paling selatan dari Suandomain. Jika tidak ada kecelakaan, keluarga Helian dan Sue seharusnya berada di bagian utara Domain Suan. Bagaimana dia datang ke sini sendirian? Bagaimana bisa dia kebetulan bertemu denganku? Apakah ini dianggap pertemuan ajaib dalam hidup? Setelah beberapa saat, Licir turun. Kincuan berjalan mendekat, bagaimana kabarnya? Dia bangun, sangat waspada dan lelah, kata Licir. N, aku akan pergi melihatnya. Kamu lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia berjalan ke atas dan dengan lembut membuka pintu. Gadis itu sudah berganti pakaian dan bersandar di bantal. Pintu masuk Kincuan menyebabkan tubuhnya bergetar, dan dia menatapnya dengan kaget. Fitur wajahnya cantik dan indah, sangat mirip dengan potret ibunya yang dilihat Kincuan. Terlalu mirip, karena potret itu adalah potret ibunya ketika dia masih muda, tetapi gadis ini terlihat sedikit lebih muda, penuh spiritualitas, dan matanya tenang dan keras kepala. Kincuan berjalan mendekat dan mengeluarkan jarum emas. Gadis itu sedikit gemetar. Jangan takut, aku akan menyembuhkanmu. Siapa namamu? Kincuan tersenyum. Senyum Kincuan sangat ramah. Tubuhnya memancarkan ki alam dan ki suci. Cahaya Buddha dan Hartaki juga menakjubkan. Gadis itu menemukan dirinya tenang. Nama saya Qin Nian, kata gadis itu lembut. Qin Nian, nama belakangnya adalah Qin, dan namanya adalah Nian. Itu tidak mungkin salah. Kincuan yakin itu tidak mungkin salah. Nyatanya, sensasi garis keturunan sebelumnya lebih akurat. Itu tidak mungkin salah. Namun, Kincuan merasa dia tidak bisa memberitahunya, karena itu terlalu sulit dipercaya. Kincuan berkata bahwa dia bisa membayangkan reaksi gadis itu. Jika dia tahu bahwa ayah dan kakaknya ada, itu akan lebih mudah. Kebetulan sekali, namaku Kincuan, Cuan seperti di river. Kincuan tersenyum. Itu benar-benar kebetulan. Terima kasih. Gadis itu tersenyum. Kincuan memiliki perasaan yang aneh. Ia merasa dekat dengan gadis ini. Itu adalah perasaan yang datang dari darah. Ini adalah saudara perempuannya, saudara perempuan kandungnya. Tetapi pada saat ini, dia seharusnya menderita. Tetapi dia ingin memberikan kehangatan dan perhatian padanya. Sayangnya, dia tidak bisa sebelum identitasnya tidak diketahui. Kincuan memberinya akupuntur dan bahkan membuat sup obat sendiri. Kincuan ingin memberi makan obatnya, tetapi dia bersikeras melakukannya sendiri. Kincuan tidak bersikeras, dan biarkan dia melakukannya. Kin Nian sebenarnya sangat aneh. Pria ini terlalu baik padanya, tapi tatapannya sangat lembut dan jernih. Dia menemukan bahwa dia akan sangat pendiam di sisinya, sama seperti ketika dia berada di sisi ibunya. Dia merasakan ketergantungan, yang membuatnya gemetar. Seseorang harus memiliki kepercayaan diri di luar dan tidak mudah mempercayai orang asing. Kin Nian tertidur. Kincuan membantunya menekan sudut selimut, menatapnya diam-diam sebentar, lalu pergi. Begitu Kincuan pergi, Kin Nian membuka matanya. Ekspresinya sangat rumit. Dia tidak tidur sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan membantunya menekan sudut selimut dan menatapnya. Dia sedikit gugup sebelumnya, tapi sekarang dia santai. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan tidak memiliki sedikitpun kebencian terhadapnya, dan bahkan menenangkan kepanikannya akhir-akhir ini. Segera, dia tertidur lelap. Kincuan tidak tidur sepanjang malam. Namun, dengan fisik dan kekuatannya yang kuat, tidak masalah meski dia tidak tidur selama sebulan. Olah dokter alam liar besar ditutup, dan Kincuan minum sendirian sampai subuh. Setelah Lice R bangun, dia membuka pintu dan menyadari bahwa Kincuan tidak bergerak sepanjang malam. Kincuan, apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Lice R bertanya dengan lembut. Dia memandang Kincuan dengan prihatin. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bukan apa-apa, ini hal yang membahagiakan. Jangan khawatirkan aku. Melihat Kincuan baik-baik saja, Lice R tidak terlalu khawatir lagi. Dia tersenyum dan kembali bekerja. Kincuan tidak mengganggu Aula Tabib Hutan Belantara Besar dan menyerahkan segalanya pada Lice R dan Lin Jin. Dalam setengah tahun terakhir, reputasi Aula Dokter Hutan Belantara Besar telah tumbuh, terutama masakan obat. Keterampilan medis Lice juga tidak buruk. Kincuan mengajarinya dua set formasi, aku puntur evolusi surga dan aku puntur lima elemen. Apa yang diajarkan Kincuan padanya istimewa karena ada beberapa titik aku puntur tersembunyi. Kedua set aku puntur ini hanya memiliki bentuk aslinya dan sangat berbeda. Apalagi banyak metode yang diajarkan kepadanya secara langsung. Dia bahkan membimbingnya melalui aku puntur, membiarkannya merasakan inti dari itu. Hanya Kincuan yang bisa mengajarinya metode seperti itu. Pengajaran seperti itu hampir seperti pencerahan. Lice R sudah menjalani kehidupan Dokter Ajaib kecil. Semakin besar reputasinya, semakin aman dia. Di dunia ini, tidak ada yang mau menjadi musuh dari Dokter Ajaib. Tiga hari kemudian, luka Kin Nian pulih. Dia telah tinggal dan makan di sini selama beberapa hari terakhir. Sekarang dia baik-baik saja, dia mengucapkan selamat tinggal pada Kincuan. Kakak, aku pergi. Ini adalah gelar yang telah dikerjakan Kincuan dengan keras selama tiga hari. Dia sangat senang. Nianer, kamu mau kemana? Kincuan bertanya. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kata Kin Nian sambil tersenyum. Tentu, kenapa tidak? Perlakukan saja aku sebagai kakakmu. Kata Kincuan. Kin Nian tertawa. Kakak, terima kasih banyak, tapi aku benar-benar harus pergi. Meskipun Kincuan tampan dan muda, dia tidak tahu persis usianya. Dia masih muda dan dewasa, itulah sebabnya Kin Nian memanggilnya seperti itu. Dia merasa bahwa Kin Cuan pasti lebih tua darinya sekitar 10 tahun. Pada saat ini, ekspresi Kin Cuan berubah. Ekspresi Kin Nian juga berubah karena tiga orang masuk dan berjalan menuju Kin Nian. Tubuh Kin Nian bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Kin Cuan berdiri di depan Kin Nian, menghalangi ketiga pria paruh bayi itu. Keluar, Kin Cuan berkata dengan lembut. Ketiga orang ini tidak biasa, mereka benar-benar luar biasa. Kin Cuan juga melihat bahwa kekuatan mereka berada di tingkat kesembilan alam transenden. Pindah. Nak, jangan paksa kami untuk membunuh. Pria di tengah dengan hidung mancung memandang Kin Cuan dengan jijik dan berkata. Bab 237. Saya ulangi, keluar, Kin Cuan berkata dengan dingin. Kurang ajar, kamu mencari kematian. Pria paruh bayi yang memimpin meninggalkan bayangan panjang saat dia menyerbu ke arah Kin Cuan. Dia mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan Kin Cuan. Kin Cuan mengungkapkan senyum dingin. Dia menunggu sampai pria paruh bayi itu tepat di depannya. Ketika tangannya kurang dari satu inci dari tenggorokannya, Kin Cuan tiba-tiba mengulurkan tangan. Telapak Yin Yang. Retakan. Tangan Kin Cuan dengan keras mendarat di pergelangan tangan pria paruh bayi itu, menghancurkan tulang di pergelangan tangannya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menamparkan wajah pria paruh bayi itu. Pa. Dengan tamparan, pria paruh bayi itu diusir dari ruang medis oleh Kin Cuan. Separuh wajahnya membengkak seperti kepala babi. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Dua yang tersisa tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka bertiga adalah tingkat ke-9 dari alam Transcendent. Berapa umur pemuda di depan mereka? Hanya dengan satu gerakan, dia melumpuhkan seorang kultifator Transcendent tingkat ke-9. Kekuatan macam apa ini? Siapapun di bawah level penyelesaian tidak dapat melakukan ini. Mungkinkah pemuda ini adalah seorang kultifator tingkat penyelesaian? Pikiran ini membuat mereka menggelengkan kepala. Mustahil. Meskipun mereka semua berada di alam Transcendent tingkat ke-9 dan hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk mencapai tingkat penyelesaian, langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Langkah ini adalah jurang yang tidak akan pernah bisa mereka lewati seumur hidup mereka. Apakah kamu ingin keluar sendiri? Atau kamu ingin aku membantumu? Kincuan berkata dengan dingin. Kedua pria parubaya itu saling memandang dan berjalan keluar. Perasaan yang diberikan Kincuan kepada mereka terlalu menyeramkan. Kincuan berbalik dan melihat Kin Nian menatapnya dengan tatapan kosong. Jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang akan menggertakmu lagi. Kincuan tersenyum. Kin Nian tidak menyangka Kincuan begitu kuat. Sebelumnya, dia hanya merasa bahwa keterampilan medis Kincuan tidak buruk. Tapi setelah melihat ketiga pria itu, Kin Nian merasa sudah tamat. Kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Nianer, siapa mereka? Kenapa mereka mengejarmu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka dari keluarga Snowfang. Tuan muda dari keluarga Snowfang ingin aku menikah dengannya. Aku tidak mau, jadi aku kabur. Kin Nian tergagap. Kincuan tahu bahwa dia memiliki keraguan, jadi apa yang dia katakan seharusnya benar, tetapi itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Ini membuat Kincuan sangat marah, tetapi memikirkannya, ini juga hal yang baik. Dia tersenyum dan berkata, Nianer, kamu akan mengikutiku untuk jangka waktu ini. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Sudah beres. Sebenarnya, Kin Nian juga ingin tinggal di sini, tetapi dia merasa tidak enak makan dan tinggal di sini secara gratis dan diasuh oleh orang lain. Lagi pula, dia tidak berhubungan dengan mereka. Kincuan tampaknya telah melihat melalui pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, Jika kamu bosan, kamu bisa tetap di sini dan membantu. Kin Nian menganggup dengan gembira. Jangan berdiri pada upacara. Perlakukan ini sebagai rumahmu sendiri. Kincuan tersenyum. Kincuan benar-benar ingin memberitahunya bahwa dia adalah saudara laki-lakinya, saudara kandungnya, tetapi dia takut itu terlalu mendadak. Jika hal-hal berkembang ke arah yang berlawanan, itu tidak baik. Ketika Kincuan berjalan keluar, beberapa orang sudah pergi. Namun, Kincuan tahu bahwa ini hanya sementara. Segera, prajurit yang lebih kuat akan datang. Selain kultivasi, dia juga mencoba membuat Dragon Leopard Beast menerobos. Hal kecil ini terlalu penting bagi Kincuan. Selama itu menembus ke alam formasi inti, maka membunuh ahli alam formasi inti tingkat tinggi akan menjadi sepotong kue. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba merasa bahwa adalah hal yang benar untuk dilakukan untuk tetap tinggal dan mengatur jalan bagi mereka untuk hidup. Tidak hanya dia merasa nyaman, tetapi dia juga bertemu dengan Kin Nian. Kalau tidak, kecelakaan besar akan terjadi. Apakah ini dianggap karma baik? Pembentukan Kincuan mempelajari formasi. Posisi Dewa Tiga Bunga juga telah mencapai puncaknya. Dia menenangkan pikirannya dan memasuki lautan kesadarannya untuk terus mempelajari posisi Dewa Tiga Bunga. Posisi Dewa Tiga Bunga telah lama mencapai titik kritis. Saat ini, Kincuan merasa seperti seekor kucing sedang mencakar sesuatu tetapi tidak dapat menggenggamnya. Dia tahu bahwa jika dia bisa memahaminya, maka dia bisa menembus ke tingkat keempat. Posisi Dewa Tiga Bunga juga akan naik ke tingkat keempat. Dengan begitu, kekuatan posisi Dewa Tiga Bunga akan meningkat pesat. Pasir hisap di antara jari. Mata Kincuan tiba-tiba menjadi cerah dan dia rileks. Suara mendesing. Tiga Bunga Ilahi di lautan kesadarannya mekar dengan gemilang. Kursi utama bahkan meledak, dan kursi bunga emas baru muncul. Posisi Dewa Empat Bunga. Dia menerobos. Dia menerobos ke tingkat keempat dan mendapatkan posisi Dewa lainnya. Posisi Dewa Tiga Bunga menjadi posisi Dewa Empat Bunga. Nilai satu posisi lagi tidak terukur. Tingkat keempat, fisiknya sendiri, dan batu mata aray binatang surgawi meningkatkan kekuatannya dari aslinya 120% menjadi 160% saat ini, yaitu 1,6 kali. 1,6 kali, 1,5 kali, dan tambahan 10%. Seberapa menakutkan peningkatan ini? Posisi Dewa Formasi, itu benar-benar posisi Dewa. Itu pasti bisa disebut posisi Dewa. Kincuan sedikit bersemangat. Tingkat keempat, posisi Dewa Empat Bunga. Jika itu tingkat kelima, apakah itu posisi Dewa Lima Bunga, posisi Dewa Enam Bunga? Selain itu, kekuatannya semakin menentang surga. Ketika saatnya tiba, dia bisa bertarung dengan binatang iblisnya sendiri atau pertempuran tim. Jika dia memberi rekan satu timnya posisi Dewa Formasi, maka dia pasti bisa menghancurkan mereka. Terobosan posisi Dewa Formasi membuat Kincuan merasa lebih nyaman. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Kincuan mengeluarkan peta harta karun. Sejak dia mendapatkannya, dia tidak melihatnya. Mungkin dia bisa mencoba menemukan harta karun itu sebelum pergi ke keluarga Snowfeng. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan daya tawarnya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin mendapatkan keuntungan besar. Dengan begitu, perjalanannya ke keluarga Snowfeng akan lebih lancar. Petah harta karun itu tidak besar. Panjang dan lebarnya sekitar dua kaki. Itu terbuat dari kulit binatang, tapi itu bukan kulit binatang biasa. Ada gunung, hutan, dan air. Itu adalah sungai. Dan, ada juga air terjun. Kincuan kemudian mengeksekusi mata Dewa Emasnya. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Sungai kecil itu menghilang dan berubah menjadi danau besar. Air terjun di kejauhan berada tepat di atas danau. Selain itu, Kincuan melihat tiga kata. Gunung Gelombang Emas. Kincuan menyimpannya. Setelah beberapa waktu, dia bisa pergi ke Gunung Gelombang Emas untuk mencari harta karun itu. Kin Nian sangat pendiam. Dia jarang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang lain. Selain membantu beberapa hal, dia akan sendirian di kamar. Kepribadiannya pendiam dan bahkan sedikit tidak ramah. Apalagi, semakin lama dia tinggal di sini, semakin dia merasa tidak nyaman. Mereka tidak berhubungan satu sama lain, jadi mengapa dia membantunya? Bahkan jika dia membantunya, bagaimana dia bisa menerimanya dengan begitu tenang? Dia sangat berkonflik. Namun, dia sudah kehabisan akal. Saat itu, dia juga telah memasuki balai pengobatan desolate hebat ini. Tidak, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dia harus pergi. Larut malam. Kin Nian berdiri dan perlahan berjalan keluar ruangan. Namun, ketika dia berjalan ke lantai pertama, dia melihat bahwa itu terang-benderang dan Kincuan sedang minum sendirian. Kin Nian tertegun. Dia memegang pedang di tangannya. Kincuan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi sendirian? Itu terlalu berbahaya. Bab 238 Kaka, kamu tidak tidur. Kin Nian mengungkapkan senyum malu. Kincuan tersenyum. Ayo, duduk. Ayo bicara. Kin Nian duduk di seberang Kincuan. Dia tertangkap basah. Dia sedikit malu dan sedikit menundukkan kepalanya. Apakah kamu tidak nyaman di sini? Kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak, kata Kin Nian. Nianer, kenapa kamu tidak menceritakan kisahmu? Aku sangat penasaran. Kamu telah berlari untuk hidup kamu di luar akhir-akhir ini. Kincuan dengan tenang bertanya sambil minum anggur. Kin Nian memandang Kincuan. Mungkin dia telah menekannya terlalu lama. Dia dengan lembut berkata, Saya hanya punya ibu dan tidak punya ayah. Hanya saja setiap kali saya bertanya kepada ibu saya, dia tidak mau memberi tahu saya. Terlebih lagi, ini adalah masalah yang tidak bisa disebutkan di rumah. Tidak ada seorang pun di rumah yang memandangku. Petik 2 Kincuan mengendalikan dirinya dan menenangkan dirinya. Hanya ibuku yang baik padaku. Dia orang yang paling cantik, paling baik, dan paling lembut di dunia. Kin Nian mengungkapkan senyum bahagia. Ada apa dengan mereka yang menginginkanmu menikah dengan keluarga Angin Salju? Kincuan menuangkan secangkir anggur untuk Kin Nian. Ini diseduh olehnya. Rasanya enak dan tidak akan membuat Anda mabuk. Kin Nian meminumnya dalam satu tarikan napas. Suasana hatinya tampaknya jauh lebih baik. Keluarga Angin Salju Huff, keluarga ini sangat kuat. Angin tanpa jejak bukanlah patriar keluarga Angin Salju, tetapi posisinya di keluarga Angin Salju sangat tinggi. Selain itu, bakatnya sangat bagus. Aku mendengarnya kembali lalu, dialah yang bertunangan dengan ibuku. Kata Kin Nian setelah berpikir sebentar. Angin tanpa jejak, Kincuan ingat nama ini. Setelah dia memaksa ibuku kembali, dia sangat marah. Ibuku berpikir untuk bunuh diri, tetapi dia tidak mengizinkannya. Dia mengancam ibuku dan ingin menjadikannya sebagai selir. Tentu saja, ibuku tidak akan setuju. Bahkan jika dia mengancamnya, itu tidak berguna. Tahun lalu, Tracele Swin tiba-tiba memperhatikan saya dan mengatakan bahwa saya sangat mirip dengan ibu saya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menikahi putranya. Keluarga Helian dengan senang hati setuju, tetapi ibu saya membiarkan saya lari jauh. Petik 2 Kincuan mengutup dalam hatinya. Pencuri tua ini benar-benar mengincar saudara perempuannya. Keluarga Angin Salju, sangat bagus. Kincuan telah melabeli Tracele Blizzard di dalam hatinya. Apakah ibumu baik-baik saja? Kincuan bertanya dengan lembut. Hatinya penuh dengan kepahitan. Saya mendengar bahwa Tracele Swin Snow menekannya. Dia ingin aku pergi dan pergi sejauh mungkin. Setelah menggunakan batu teleportasi untuk memindahkanku keluar, dia memasuki pagoda susunan langit, kata Kin Nian lembut. Pagoda formasi surgawi. Jantung Kincuan berdetak kencang. Itu adalah menara formasi mantra kuno. Kamu hanya bisa masuk dan tidak keluar. Dikatakan bahwa ada seorang ahli yang menjaga di dalam. Begitu kamu masuk, kamu akan terputus dari dunia fana. Sejak saat itu, kamu hanya bisa tetap di dalam menara mantra surgawi selama sisa hidupmu, kata Kin Nian lembut. Kincuan menghela nafas lega. Selama hidupnya tidak dalam bahaya, semuanya baik-baik saja. Dia akan lebih aman kemanapun dia pergi. Aku tahu kamu tidak merasa nyaman di sini. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu bahwa kita memiliki hubungan darah, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Kin Nian menatap kosong ke arah Kincuan. Kincuan mengeluarkan potret ibunya dan perlahan membuka lipatannya. Kin Nian tertegun. Dia secara alami mengenalinya. Dia telah melihatnya di rumah dan memilikinya di rumah juga. Persis sama. Mengapa kamu memiliki potret ibuku? Tidak, itu tidak benar. Kin Nian menatap Kincuan dengan bingung. Pertama kali dia melihat Kincuan, dia merasa bahwa dia akrab dan mempercayainya. Namun, dia tidak benar-benar melihat Kincuan, terutama mata Kincuan. Sekarang, dia menatap kosong ke Kincuan karena matanya sangat mirip dengan ibunya dan dia memiliki potretnya. Anda, Kin Nian memandang Kincuan dengan aneh. Namaku Kincuan. Kamu adalah Kin Nian. Dia adalah ibu kami, kata Kincuan lembut. Kamu benar-benar saudaraku, Kin Nian menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Ibunya tidak pernah memberitahunya tentang hal-hal ini, tetapi samar-samar dia mendengar bahwa ayahnya berasal dari tempat yang kecil. Kemudian, ibunya dipaksa kembali oleh keluarga Angin Salju dan keluarga Helian. Aku datang ke sini untuk mencari ibu. Nianer, aku tidak ingin memberitahumu sepagi ini. Aku ingin bertemu ibu sebelum memberitahumu. Aku takut kamu tidak bahagia, tetapi kamu bersikeras untuk pergi sendirian. Aku bisa hanya memberitahumu sekarang. Apakah kamu akan merasa nyaman jika mengikuti kakak seperti ini? Kincuan tersenyum. Kamu benar-benar saudaraku, Kin Nian merasa itu sedikit tidak nyata. Ini terlalu kebetulan, sulit baginya untuk menerima. Nianer, aku tahu kamu merasa ini sangat tiba-tiba. Apa kamu tahu kenapa aku terkejut saat pertama kali melihatmu? Kamu terlalu mirip dengan ibu. Juga, ketika aku berada di sampingmu, aku bisa merasakan bahwa kita memiliki darah yang sama mengalir di tubuh kita. Kincuan tersenyum. Benar-benar, Kin Nian menatap Kincuan. Benar, aku adikmu, adik kandungmu. Kenapa kau tidak senang punya adik sepertiku? Kincuan tersenyum. Saudara laki-laki, Kin Nian memeluk Kincuan dan menangis. Dia menangis seperti bunga pir di tengah hujan. Dia tidak memiliki posisi dalam keluarga. Tidak ada yang bisa mendukungnya. Kakeknya dan anggota keluarga lainnya tidak terlalu memikirkannya. Mereka bahkan membantu orang luar untuk menangkapnya selama pernikahan. Dunia ini sangat besar, tetapi dia merasa tidak ada tempat baginya untuk berdiri. Terakhir kali ibunya membantunya, dia memasuki pagoda formasi surgawi. Jika dia tidak memasuki pagoda formasi surgawi, Feng Sue Wuhen pasti akan membunuhnya. Keluarga Snow Feng telah kehilangan muka sekali lagi, dan keluarga Helian lah yang membuat mereka kehilangan muka. Keluarga Helian juga sangat marah. Mereka harus menemukannya. Ini adalah rasa malu keluarga Angin Salju dan keluarga Helian. Ibunya tidak takut mati, tetapi dia memiliki keinginan yang tidak terpenuhi di dalam hatinya. Dia mengirim putrinya pergi, tetapi dia tidak tahu apakah putrinya berhasil melarikan diri. Dia hanya bisa berdoa agar surga memberkatinya. Qin Nian tidak hidup bahagia. Dia tidak memiliki cinta seorang ayah sejak dia masih muda. Dia lahir di keluarga Helian, tapi dia tidak memiliki kehormatan yang sesuai. Ibunya mempermalukan keluarga Helian dan keluarga Angin Salju. Qin Nian adalah anak haram. Jika bukan karena keluarga Helian dan perlindungan ibunya, Qin Nian tidak akan tumbuh dewasa. Sekarang, Qin Nian sekali lagi mempermalukan keluarga Helian dan keluarga Angin Salju. Pernikahan anak-anak dari keluarga besar tidak dapat diputuskan oleh mereka. Melarikan diri adalah aib, kurangnya asuhan, dan juga penghinaan bagi pengantin pria. Qin Chuan menepuk punggungnya, membiarkannya menangis dan melampiaskan semua keluhan di hatinya. Dia menangis dan benar-benar tertidur. Qin Chuan memeluknya sampai subuh. Qin Nian bangun dan melihat Qin Chuan. Dia sedikit malu, kakak. Itu bagus. Di masa depan, tidak ada yang bisa menggertakmu. Jika ada yang berani menggertakmu, aku akan membawamu untuk menghajar mereka. Tidak peduli siapa mereka, aku akan memukul mereka sampai ibu mereka tidak bisa mengenalinya. Mereka, mereka yang berani menggertak putri kecil keluarga Qin kita sedang mencari kematian. Qin Chuan menggosok kepalanya. Aku punya saudara laki-laki, aku punya saudara laki-laki. Qin Nian tersenyum. Qin Nian dengan senang tersenyum. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saudaraku, bisakah kamu membawa ibu keluar dari pagoda formasi surgawi? Ya, aku pasti bisa, kata Qin Chuan. Tapi tidak ada yang bisa membawa seseorang keluar dari pagoda formasi surgawi mistik domain selama 500 tahun. Kata Qin Nian dengan cemas. Kakakmu bisa. Belum lagi 500 tahun, meski seribu tahun, tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Aku juga bisa, Qin Chuan dengan gagah berani berkata, Qin Nian tersenyum. Ini adalah senyumnya yang sebenarnya. Keyakinan Qin Chuan, dukungan Qin Chuan, membuatnya merasa santai. Bab 239. Qin Chuan memasak makanan mewah. Ini bisa dikatakan sebagai Qin Chuan paling serius dan pekerja keras yang pernah dibuat. Li Chier, Lin Jin, beberapa anak kecil, dan nenek Li Chier. Dengan tambahan Qin Chuan dan Qin Nian, sangat meriah. Setelah mengetahui bahwa Qin Nian adalah saudara kandung Qin Chuan, Li Chier juga sangat senang. Qin Chuan adalah dermawan mereka, dan kerabat Qin Chuan juga kerabat mereka. Qin Nian sangat senang. Dia tiba-tiba merasa bahwa tempat ini sangat hangat dan intim. Dia tidak merasa begitu tidak nyaman di sini. Qin Chuan mengambil beberapa makanan untuk Qin Nian. Qin Nian tersenyum. Selain ibunya, ini adalah orang pertama yang memilihkan makanan untuknya. Dia sangat bahagia dan tenang di hatinya. Setelah makan, Qin Chuan membawa Qin Nian ke halaman belakang. The Great Desolate Medicinal Hall memiliki halaman yang tidak kecil. Ada pavilion, taman batu, jembatan kecil, pavilion, taman kecil, dan lingkaran bungalow. Halamannya sangat luas. Saat ini, Qin Nian hanya berada di alam guru bela diri yang disempurnakan. Hadiah yang diberikan Qin Chuan padanya hari ini adalah membiarkannya menjadi martial grandmaster. Prosesnya sangat lancar. Selanjutnya, dia mengajarinya Formation Steps and Arise. Qin Chuan awalnya hanya melakukannya dengan iseng. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemahaman Qin Nian dalam Array akan sangat mengejutkan. Kemajuannya juga sangat cepat. Hal ini dapat digambarkan sebagai terbang. Array Genius. Ini membuat Qin Chuan sangat terkejut. Oleh karena itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajar Qin Nian tentang Array. Dia juga memberi petunjuk tentang kultivasi, dan bahkan menggunakan akupuntur untuk membantunya menstabilkan fondasinya. Dia juga memberinya ramuan, masakan obat, dan pil penguat jiwa. Dalam setengah bulan, kultivasi Qin Nian meningkat pesat. Lagi pula, Qin Chuan membantunya menjadi martial grandmaster. Hati Qin Chuan selalu tegang. Keluarga Angin Salju dan keluarga Helian pasti akan datang, dan itu tidak akan lama. Pihak lain tidak tahu identitasnya. Jika mereka melaporkan pemandangan yang mereka lihat ke keluarga Angin Salju dan keluarga Helian, mereka pasti akan menjadi gila. Saat itu, ketika ibunya pergi, dia bertemu ayahnya, Qin Feng. Ini telah menyebabkan Tracellus Win & Snow membencinya sampai ke tulang. Itulah mengapa dia membuat Lian Ran melumpuhkan ayahnya dan membuatnya menderita karena terpisah dari ibunya. Dia juga ingin ibunya menderita sakit karena dipisahkan dari suami dan anaknya. Kali ini, pernikahan Qin Nian sepertinya mengulang semuanya dari 20 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin keluarga Angin Salju dan keluarga Helian tidak marah? Qin Chuan harus siap sepenuhnya. Binatang naga panter. Qin Chuan mengatupkan giginya. Dia pasti akan membiarkan Leopard Dragon Beast mencoba lagi. Jika binatang naga macan tutul berhasil menerobos, maka dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun melangkah ke keluarga Snow Feng, itu hanya masalah waktu. Di grid desolate medicine hall, Qin Chuan juga telah meletakkan susunan. Jika ada kecelakaan, dia bisa langsung masuk ke arai. Memanggil binatang naga macan tutul, Qin Chuan langsung memberinya pil Leopard Dragon. Di saat yang sama, dia juga memberikannya dua primal chaos liquid. Menggunakan murid dewa emas, Qin Chuan siap untuk melihat apakah dia dapat membantunya pada saat genting. Qin Chuan memiliki sejumlah pengalaman dalam menerobos ke alam formasi inti. Dia terutama mengandalkan sembilan benih api bumi bawah tanah. Setelah menghonsumsi Leoping Dragon Peel dan primal chaos liquid, binatang naga macan tutul bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuh kecilnya bersujud saat tekanan tidak jelas menyebar ke segala arah. Mata Qin Chuan berbinar. Aura ini sangat kuat. Tampaknya peluang untuk menerobos tidak kecil. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Murid dewa emas Qin Chuan telah memperhatikan perubahan pada tubuh binatang naga macan tutul. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Satu jam, dua jam. Penghalang itu stabil secara tidak normal. Tepat ketika Qin Chuan hendak membantunya, penghalang itu mengendur. Mengaum. Raungan rendah dan tidak dewasa bisa terdengar. Kemudian, penghalang mulai mengendur. Selama itu dilonggarkan, itu pada dasarnya sukses. Adapun kapan akan menerobos, itu hanya masalah waktu. Dalam sekejap mata, dua jam lagi berlalu. Qin Chuan hanya berdiri di sana dan menatap binatang naga macan tutul. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Suara mendesing. Tubuh Leopard Dragon Beast bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat itu, itu sedikit membutakan. Mengaum. Raungan rendah memiliki sekitar 40% hingga 50% dari raungan naga. Tubuhnya yang kecil tumbuh sedikit lebih besar dan panjangnya sekitar 3 kaki. Itu memberikan getaran yang megah. Ini adalah ki. Tanduk kecil di kepalanya bersinar semakin terang. Ukurannya tidak berubah, tetapi ki yang dipancarkannya berubah. Itu menerobos. Qin Chuan melihat mutiara naga emas di dalam tubuhnya. Mutiara naga emas. Menurut legenda, binatang naga macan tutul berada di alam formasi inti. Mutiara naganya memancarkan naga ki yang kuat. Hal yang paling jelas tentang penampilannya adalah 4 benda seperti awan emas di bawah kakinya. Awan ini seperti bola ki. Pada saat ini, itu mengambang di udara. Itu hanya akan muncul ketika berada di udara. Ini adalah awan naga. Naga datang dari awan. Naga tidak memiliki sayap untuk terbang. Ada 4 awan naga di bawah kaki Leopard Dragon Beast. Sekarang binatang naga macan tutul mencapai alam formasi inti. Ia bisa terbang. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa melihat awan naga. Mereka melekat pada bagian bawah kaki Leopard Dragon Beast. Ini adalah naluri dari binatang naga macan tutul dan tidak mengkonsumsi energi apapun. Awan naga dari binatang naga macan tutul itu seperti awan langit kincuan. Mereka tidak mengkonsumsi energi apapun. Di sisi lain, awan naga dari binatang naga macan tutul ada selamanya. Awan surgawi kincuan hanya akan muncul ketika dia diserang atau jika kincuan mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Setelah binatang naga macan tutul menerobos ke alam formasi inti, kecepatan dan ketajamannya tidak diragukan lagi. Dengan tambahan awan naga, awan naga bisa sedikit meningkatkan kecepatan binatang naga macan tutul. Hal kecil ini bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Itu adalah mimpi buruk dari Core Formation Realm. Seekor harta karun dianggap sebagai harta karun langit dan bumi. Selain itu, itu adalah salah satu dari treasure bis peringkat teratas. Kincuan tersenyum. Dia tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Saat ini, dia memiliki beberapa kartu truf. Satu minggu lagi berlalu. Pada hari ini, kincuan langsung keluar dari aula obat desolate besar bersama kinnyan. Dari jauh, sekawanan binatang terbang raksasa terbang. Mereka semua adalah binatang iblis alam transcendent. Bahkan ada binatang iblis rilem formasi inti tingkat pertama. Burung api emas. Kuda ilahi, cantik, kemasan seperti api. Kincuan dengan santai melumpuhkan seorang kultifator alam transcendent tingkat sembilan. Kali ini, pasti akan ada kultifator rilem formasi inti. Mungkin, akan ada lebih dari satu. Kinnyan, kamu benar-benar ada di sini. Kembalilah bersamaku. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia tampan dan memancarkan aura yang mengesankan. Dia berdiri di belakang golden flambert dan menatap Kinnyan dengan dingin. Tubuh Kinnyan bergetar. Pada saat ini, Kincuan menepuk punggungnya dan bertanya, siapa dia? Ibu memanggilnya kakak laki-laki. Jawab Kinnyan. Klan Helian. Kali ini, seseorang dari klan Helian. Aku tidak akan kembali, kata Kinnyan. Apakah kamu bahkan anggota klan Helian? Beraninya kamu menolak pernikahan yang diatur oleh orang tuamu? Kembalilah bersamaku dengan patuh dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Aku tidak akan kembali. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan kembali. Kinnyan berkata dengan keras kepala. Keluarga Helian membesarkanmu. Keluarga Helian memberimu identitas. Keluarga Helian memberimu kehormatan tertinggi. Kamu harus mematuhi pengaturan keluarga Helian. Aku akan mengatakannya lagi. Kembalilah. Keputusan keluarga Helian akan tidak berubah, kata pria itu dengan dingin. Bab 240 Omong kosong asteris keluarga Helian, omong kosong asteris kehormatan tertinggi. Namanya Kinnyan dan dia bukan dari keluarga Helian. Jika Anda berani mengatakan sepatah kata pun, apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan memukul Anda? Kincuan sangat marah. Ini adalah masalah umum keluarga besar. Mereka semua tinggi dan perkasa dan diinjak-injak orang lain. Bahkan anggota keluarga tidak terkecuali. Kata-kata Kincuan menyebabkan wajah pria parubaya itu menjadi hijau. Dia menatap Kincuan dengan dingin. Tatapannya dipenuhi amarah dan kebencian saat dia menatap Kincuan. Aku pribadi akan membunuhmu. Namun, saat dia mengatakan itu, dia tertegun. Dia menatap Kincuan. Mereka yang mengenalnya dapat mengatakan bahwa mata Kincuan terlalu mirip dengan mata ibunya. Mata jernihnya indah, alami, dan lembut. Siapa kamu? Pria parubaya itu menatap Kincuan dengan dingin. Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu? Enyahlah sekarang dan aku akan bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan paksa aku untuk menyerang, segalanya akan menjadi buruk. Aku tidak ingin melawanmu sekarang, kata Kincuan dingin. Kin Nian, siapa dia? Pria parubaya itu bertanya pada Kin Nian. Kin Nian memandang Kincuan. Kincuan tersenyum. Nianer, abaikan dia. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu akan mati hari ini. Pria parubaya itu tiba-tiba terbang turun dari burung api emas dan menamparkan ke arah Kincuan. Telapak tangan besar dengan tekanan samar menyelimuti Kincuan dan menamparnya. Tatapan Kincuan menjadi dingin. Pria parubaya ini bisa menebak identitasnya, tapi dia tetap ingin membunuhnya. Ini membuatnya tidak merasa kasihan sama sekali. Namun, ketika dia memikirkan ibunya, Kincuan menggertakan giginya dan menyerang. Telapak Yin Yang. Pa. Dalam pertukaran singkat itu, kecepatan Kincuan sangat cepat. Dalam pertukaran singkat itu, pria parubaya itu terhuyung ke belakang. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya tidak nyaman. Kincuan menatapnya dengan dingin. Jangan paksa aku untuk membunuhmu sekarang. Hati Helian Bas sangat terguncang. Dia menduga Kincuan adalah anak adik perempuannya. Namun, bagaimana dia bisa begitu kuat? Berapa usianya? Jika dia muncul di wilayah Suan, itu pasti bukan hal yang baik. Tapi dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, itu terlalu mengerikan. Dalam sekejap, pikiran Helian Ba dengan cepat berputar. Siapakah Helian Wu dan Kin Feng bagimu? Helian Ba bertanya. Baru sekarang Kincuan tahu bahwa ibunya bernama Helian Wu, putri tertua keluarga Helian. Berbicara tentang ini, Kincuan dipenuhi dengan kebencian. Ibu dan saudara perempuannya dipaksa oleh keluarga Angin Salju, dan keluarga Helian sebenarnya adalah kaki tangannya. Ibunya dipaksa ke Skyarai Pagoda, dan saudara perempuannya pada dasarnya dipaksa menemui jalan buntu. Hari ini, mereka datang ke sini untuk membawa adiknya pergi. Saya tidak ingin membicarakan masalah ini dengan Anda sekarang. Jika Anda ingin pergi, cepat pergi. Saya pribadi akan pergi ke keluarga Helian untuk meminta penjelasan. Jika Anda tidak pergi, saya akan menempatkan Anda di posisi yang sama. Sebagai keluarga Angin Salju, jangan salahkan aku karena kejam. Kincuan dengan dingin menatap Helian Ba. Huff, sepertinya aku benar. Kamu bajingan kecil yang ditinggalkan kakakku saat itu. Petik 2 Sudut mata Kincuan memancarkan cahaya dingin. Sosoknya melintas, meninggalkan bayangan panjang. Langkah Yin Yang Satu sosok nyata dan satu ilusi. Tangannya berkedip. Telapak Yin Yang Kaca Tangan Kincuan mendarat di bahu Helian Ba. Suara renyah tulang pecah terdengar, diikuti oleh suara tumpul. Bang! Sosok Helian Ba langsung dikirim terbang saat dia menyemburkan setegup darah. Posisi Dewa Empat Bunga memungkinkan kemampuan bertarung Kincuan benar-benar menantang surga. Belum lagi dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan murid Dewa Emas. Selanjutnya, dia menggunakan telapak Yin Yang dari Daoyin dan Yang. Kamu, kamu, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman keluarga Helian? Seorang pria parubaya di samping meraung marah. Jangan paksa aku untuk memarahi orang. Jangan gunakan sikapmu yang menjijikan untuk menekan orang. Aku adalah anggota keluarga Yin. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuh? Rakyat! Suara Kincuan tenang dan dalam. Saat ini, Helian Ba marah, geram, dan takut. Tindakan Kincuan sangat kejam. Dia langsung melumpuhkan salah satu lengannya. Dia menatap Kincuan dengan kejam. Dia, Helian Ba, juga orang yang kejam dalam keluarga. Ketika generasi muda melihatnya, mereka akan gemetar ketakutan. Tapi sekarang, lengannya dilumpuhkan oleh bajingan saudara perempuannya. Amarah. Amarahnya terus membara. Kincuan menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat udara. Bajingan akan selalu menjadi bajingan. Kamu tidak tahu tempatmu. Kamu seharusnya jatuh ke kematianmu saat itu. Pria parubaya dari sebelumnya meraung. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu dan menarik anak panah. Siu. Cahaya keemasan yang gemilang menyilaukan. Gambar naga berkedip, menciptakan dampak visual. Seolah-olah seekor naga emas menembak ke arah pria parubaya yang baru saja berbicara. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia secara naluriah melompat turun dari golden flambert. Bang. Golden flambert langsung dibunuh. Burung api emas, yang bahkan belum mencapai tingkat pertama alam formasi inti, langsung dibunuh oleh panah kincuan. Wajah pria parubaya itu pucat pasi. Dia menarik Helian Ba dan mundur. Tunggu aku di keluarga Helian. Aku akan mengunjungimu. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu membayar hutangmu pada ayahku, ibuku, dan saudara perempuanku sepuluh kali lipat, tidak, seratus kali lipat. Kincuan dengan dingin melirik Helian Ba. Saat ini, Helian Ba tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Salah satu lengannya lumpuh. Jika saudara laki-lakinya yang kedua lambat menghindar, dia akan kehilangan nyawanya. Anak serigala ini benar-benar kejam. Jika Kincuan mengetahui tentang ini, dia pasti akan lebih kejam. Jika dia kejam, maka mereka kejam. Bagi dirinya sendiri, mereka kejam. Demi dia, mereka rela menghianati saudara perempuan dan kerabat mereka. Mereka bahkan tidak segan-segan mencelakai putri kakaknya. Kerabat seperti itu bukanlah keluarga. Kincuan tidak pernah memperlakukan mereka sebagai keluarga. Mereka bahkan lebih buruk dari orang biasa. Mereka adalah musuhnya. Tidak ada cinta keluarga, hanya manfaat. Ayah dan anak laki-laki, bahkan saudara laki-laki, bisa saling membunuh. Demi keuntungan, mereka akan melakukan apa saja. Masalah ibunya dan masalah saudara perempuannya tidak aneh. Dia tidak pernah berpikir untuk berdamai dengan keluarga Helian. Dia selalu ingin melawan keluarga Helian dan keluarga Angin Salju. Dia akan melawan keluarga Helian. Helian badan yang lainnya pergi. Kincuan memandang Kin Nian. Pada saat ini, Kin Nian sangat pendiam. Ada sedikit kesepian di matanya. Kincuan tersenyum, ada apa? Kakak, kenapa begini? Kamu adalah kakakku dan kamu bisa memperlakukanku dengan sangat baik. Dan mereka adalah saudara laki-laki ibu. Tapi mengapa mereka memperlakukan ibu seperti ini? Demi keuntungan, mereka bisa mendorong ibu ke dalam jurang maut. Api, demi keuntungan, mereka bisa mendorongku ke jurang maut. Kata Kin Nian kesakitan. Dalam keluarga besar, beberapa dipaksa untuk melakukannya. Beberapa demi keinginan. Ayah, anak laki-laki, dan saudara laki-laki akan saling membunuh. Masing-masing dari mereka kejam. Untuk diri mereka sendiri atau untuk keluarga mereka, ada juga beberapa yang tidak berdaya. Demi warisan keluarga, mereka tidak punya pilihan selain mengorbankan bangsanya sendiri. Kerabat, Anda dibesarkan di keluarga Helian, jadi Anda harus tahu. Kincuan mengusap kepala Kin Nian. Kincuan menghela nafas dalam hatinya. Keluarga Helian juga memiliki ketidakberdayaan mereka sendiri karena mereka tidak mampu menyinggung keluarga angin salju. Tetapi kata-kata pihak lain, memanggilnya bajingan, Kincuan tidak bisa memaafkannya. Oleh karena itu, dia melumpuhkan salah satu lengan Helian Ba. Ini tentang waktu. Kincuan memutuskan untuk membawa Kin Nian ke gunung gelombang emas untuk mencari harta karun. Setelah itu, dia bisa pergi ke keluarga angin salju dan keluarga Helian. Mengetahui bahwa Kincuan ingin pergi, Lice R sangat enggan. Dia meninggalkan grid desolate medicine hall kepada mereka. Kincuan telah meninggalkan pesan untuk Helian Ba. Menunggu dia pergi ke keluarga Helian dan keluarga angin salju. Pihak lain seharusnya tidak dapat memedulikan mereka untuk waktu yang singkat. Lagi pula, salah satu lengan Helian Ba lumpuh. Adapun para tetua keluarga angin salju dan keluarga Helian, mereka pasti tidak akan merendahkan diri untuk mencari Kincuan. Oleh karena itu, Kincuan masih memiliki waktu untuk bersiap. Terima kasih telah menonton!